Intro Ya Ivo dan juga pemirsa ini kita akan melaksanakan Gerhana Matahari Total Benar Sejarah Gerhana Matahari Total yang melintasi sekitar 12 kota di Indonesia Ivo ya Bukan cuma warga Indonesia yang ingin menyaksikan secara langsung ini adalah fenomena besar Yang bisa menjadi sejarah yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita Tapi orang-orang di luar negeri sana para peneliti, para turis asing juga hadir ke Indonesia Yang juga ini bisa mendatangkan pemasukan begitu bagi Indonesia Karena banyak yang akhir-akhir ke Indonesia untuk menyaksikan Gerhana Matahari Total ini Dan IUS TV akan memberikan informasi sebanyak 14 titik dari 12 kota yang nantinya akan dilintasi oleh Gerhana Matahari Total 2016 Benar sekali Dan pemirsa langsung saja untuk mengetahui Gerhana Matahari Total kita bergabung dengan rekan-rekan Yang sudah siap dengan kawasan yang akan dilintasi Gerhana Matahari Total Yang pertama ada Yung Fitri Nesya di Palembang Lalu ada rekan kami Muhliza di Balikpapa Juga ada Fandi Hasif di Parigi Motong, Sulawesi Tengah Dan kami akan segera bergabung dengan para rekan kami yang sudah siap melaporkan bagaimana persiapan untuk menyambut Gerhana Matahari Total Kita siap dulu masing-masing ya Yuvie, Lisa, Fandi Yuvie Selamat pagi Yuvie Terima kasih Ivo dan juga Riza yang ada di studio Selamat pagi untuk pemirsa semuanya Saat ini saya berada di Benteng Kutobesak, Palembang, Sumatera Selatan Dimana benteng ini menjadi salah satu tempat bersejarah di kota Palembang Dan di belakang saya ini terdapat Jembatan Ampera dan juga Sungai Musi yang menjadi ikon dari kota Palembang Di tiga tempat ini di Benteng Kutobesak di Jembatan Ampera dan juga Sungai Musi menjadi tempat akan diadakannya acara dari festival Gerhana Matahari Total yang diadakan di kota Palembang Dan sampai saat ini dari pantauan saya terlihat ribuan masyarakat yang sudah hadir di wilayah Benteng Kutobesak ini Untuk menyaksikan langsung berjalannya Gerhana Matahari Total yang akan terjadi beberapa saat lagi Dan serangkaian acara sudah dipersiapkan oleh Panitia di kawasan ini Hingga siang nanti berbagai acara sudah disiapkan Nah untuk di kawasan Jembatan Ampera sendiri nantinya akan dibuka dengan sarapan pagi bersama Ivo dan juga Riza Dimana seluruh makanan-makanan tradisional yang berada di kawasan Palembang ini dihadirkan disana Dan salah satu makanan yang akan disajikan secara gratis untuk masyarakat adalah mitelor Saya juga penasaran nih kira-kira seperti apa sih rasa dari mitelor dan sejumlah makanan khas Palembang Saya akan mengajak Anda ya untuk melihatnya sesaat lagi Riza dan juga Ivo kembali ke Anda di studio Terima kasih telah menonton